Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Keserakahan jelas bisa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, karena orang yang dikuasai keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhinya, seperti kisah di video kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He has wonderful children who are very accomplished and educated, and he would be very proud of them. He now has two son-in-laws and two grandchildren, whom I think he would have adored, would have loved to have spent time with, and I think he would have come into his own in this part of his life, where he had accomplished what he had set out to do, and he could sit back and enjoy his accomplishments, certainly with his children. And I'm very sad that he was not allowed to enjoy that, and I miss him. We all miss him a lot. Della Sutorius terlahir sebagai Della Vajal pada tanggal 8 Agustus 1950 di Kentucky, Amerika Serikat. Dia adalah anak sulung dari tujuh bersaudara. Della tumbuh besar di Cincinnati, Ohio, dan dia memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Ayahnya meninggal dunia ketika Della masih muda dan kemudian ibunya menikah lagi. Di usianya yang ke-18 tahun, Della mengandung dan kemudian menikah singkat dengan Joseph Hofer dan bercerai di usianya yang ke-19 tahun. Dan dia harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Di awal usia 20-an, Della bertekad untuk memulai hidupnya lagi. Dia kemudian menitipkan putrinya di panti asuhan dan mengubah namanya menjadi Dante. Hingga di usianya yang ke-40-an tahun, dia sudah menikah sebanyak 4 kali. Di tahun 1994, Dante yang berusia 44 tahun sudah bercerai sebanyak 4 kali. Dengan penampilan yang terlihat semakin tua, uang di rekening bank tinggal beberapa ratus dolar saja dan merasa kesepian, namun dia masih berharap akan bisa menemukan keberuntungan dalam percintaan. Dante kemudian bergabung dalam layanan Kencan Great Expectations dan tak butuh waktu lama bagi dia untuk bisa menemukan seseorang yang cocok dengannya. Dr. Daryl Sutorius yang berusia 55 tahun dan baru saja bercerai termasuk dalam bujangan di Ohio yang menawan. Daryl adalah seorang ahli bedah yang hebat, menjabat sebagai kepala bedah thorax dan juga orang yang dermawan dan suka memberikan banyak uang ke badan amal. Setelah beberapa kali berkencan, Daryl mulai membuka hati dan dompetnya untuk Dante. Dia membelikan gelang berlian dan mantel bulu buat Dante. Dan hanya 4 bulan sejak mereka bertemu, Daryl pun melamar Dante. Mereka menikah di bulan Maret 1995 dan kemudian membeli sebuah rumah mewah, berlibur bersama ke tempat eksotik dan makan di restoran mewah. Dan awal kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan bahagia. Setiap bulannya, Daryl akan memberikan 1.500 dolar kepada Dante untuk dia bisa berbelanja pakaian atau hanya sekedar manikur dan pedikur. Daryl mulai merasa kesulitan keuangan karena dia masih harus membayar tunjangan kepada matan istrinya dan juga uang kuliah anaknya. Masalah pun mulai muncul yang selalu berputar di masalah keuangan. Sampai akhirnya di bulan Desember 1995 ketika putri Daryl Deborah mengatakan kalau dia akan menikah. Walaupun keuangannya dalam keadaan seret, Daryl berencana akan mengadakan pesta pernikahan mewah untuk putrinya. Daryl berencana akan menghabiskan sekitar 50.000 dolar Amerika untuk pesta putrinya. Dan Dante tidak senang dengan hal itu dan dia pun menjadi marah. Ketika Deborah mengetahui apa yang dikatakan oleh ibu tirinya, dia pun juga menjadi marah. Daryl lalu memberitahukan Deborah untuk jangan menghubunginya lagi di rumah dan memintanya untuk menghubungi saat dia berada di kantor saja. Di bulan Januari 1996, pasangan ini mengikuti konsulin pernikahan untuk membantu mereka mengatasi masalah. Namun ternyata konsulin ini tidak membawa hasil apa-apa. Di tanggal 19 Februari 1996, sekitar pukul setengah 9 pagi, kepolisian menerima telepon dari rekan kerja Daryl. Mengatakan kalau Daryl tidak masuk bekerja dan mungkin sedang berada dalam bahaya. Ketika polisi tiba di rumahnya, Dante memberitahu polisi kalau dia sendiri sudah tidak melihat suaminya selama berhari-hari. Polisi kemudian meminta untuk diizinkan melakukan pencarian cepat di dalam rumah. Saat polisi turun untuk memeriksa di ruang bawah tanah, mereka menemukan Daryl terbaring di sofa dengan keadaan tertembak dan penuh dengan darah. Awalnya polisi mengira kalau itu tindakan bundir, namun ada sesuatu hal di TKP yang mengganggu para penelidik. Dan tidak butuh waktu lama saat bukti forensik mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Daryl. Luka tembakan yang ada di tubuh Daryl terlihat tidak seperti luka akibat bundir. Polisi membawa Dante ke kantor polisi untuk melakukan interogasi. Dante memberitahu polisi kalau suaminya itu mengalami depresi yang berat dan dia sedang dalam pengobatan dengan psikiater. Namun tetap polisi mencurigai Dante bagaimana dia tidak mendengar sama sekali suara tembakan itu. Dante menjawab, kalau di satu subuh dia mendengar seperti bunyi pintu dibanting dengan keras dan dia pun turun ke bawah untuk pemeriksa. Namun tak menemukan apapun. Dia tidak berpikir apa-apa dan kemudian kembali tidur di kamarnya. Tentang senjata yang digunakan, Dante mengaku kalau dia membelinya beberapa minggu sebelum insiden terjadi. Hanya untuk keamanannya sendiri. Saat ditanya bagaimana senjata itu bisa sampai di tangan Daryl, Dante menjawab pada saat suaminya itu mengetahui dia membeli senjata itu, dia menjadi marah dan menitanya. Cerita itu terdengar masuk akal, namun saat polisi semakin menekan dan meminta detail, Dante menjadi kurang kooperatif. Tanpa adanya bukti fisik yang menghubungkannya dengan kematian Daryl dan belum dilakukannya otopsi, polisi tidak dapat menahan Dante. Setelah berita kematian Daryl muncul dalam berita utama di koran lokal, kepolisian menerima telepon dari beberapa orang termasuk ibu Dante yang mengatakan kecuriganya kalau Dante yang membunuh suaminya. Ibu Dante memberikan informasi tentang beberapa mantan suami dan kekasih putrinya dan ketika polisi menghubungi mereka, polisi mendapatkan banyak informasi tambahan. Salah satu mantan suaminya mengatakan kalau Dante pernah mengarahkan senjata api kepadanya. Mantan kekasihnya memberikan pernyataan kalau Dante pernah menyalakan api di tempat tidurnya. Dan dari cerita setiap mantannya, setiap kali mereka mau mengakhiri hubungan mereka, Dante akan meresponnya dengan kasar karena dia tidak bisa menerima penolakan. Kesaksian dari mantan Dante memang mengerikan, namun tidak bisa membuktikan kalau dia benar-benar membunuh Daryl. Namun ada kesaksian dari rekan kerja Daryl yang mengatakan kalau Daryl pernah bercerita dia ingin keluar dari pernikahannya. Dan dia sadar kalau telah melakukan kesalahan besar. Di tanggal 19 itu, sebenarnya Daryl telah membuat janji untuk bertemu dengan pengacaranya untuk menandatangani surat perceraian. Dengan pernikahan yang baru seumur jagung, akan lebih menguntungkan bagi Dante kalau suaminya meninggal. Kalau dia sampai bercerai, dia tidak akan mendapatkan apapun, sedangkan kalau suaminya mati, dia akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 750 ribu dolar hingga 1 juta dolar Amerika. Di tanggal 27 Februari, polisi menerima laporan hasil otopsi yang menyatakan kalau tembakan tidak dilakukan oleh Daryl sendiri. Biasanya orang yang bundir akan mengarahkan senjata ke arah mulut atau kepala bagian samping. Namun luka di Daryl ada di bagian belakang kepalanya. Polisi langsung menuju ke rumah Dante dan langsung menangkapnya Dia pun ditahan dan didakwa atas pembunuhan dan dikenai jaminan sebesar 225 ribu dolar Amerika Karena dia tak mampu untuk membayar jaminannya, Dante harus menunggu persidangan dimulai di balik jeruji besi Persidangan dimulai pada tanggal 22 Mei 1996 Jaksa penuntut menggambarkan Dante bagaikan istri dari neraka, seseorang yang licik dan suka mengendalikan Dan hanya menginginkan satu saja dari suaminya yaitu uangnya Dan saat Daryl mengancap akan mengambil hal itu darinya, Dante kemudian menembaknya hingga mati Sedangkan jaksa pembela menggarisbawahi bahwa tidak ditemukan bukti fisik yang menghubungkan Dante dengan kematian Daryl Dan juga mengatakan kalau Daryl mengalami depresi akibat masalah finansial yang dihadapinya Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja Persidangan itu berjalan selama 3 minggu Dimana juri mencapai fonis dan menyatakan Dante bersalah atas pembunuhan Daryl Dan 2 minggu kemudian, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 23 tahun hingga sumur hidup Dante telah menghabiskan semua kesempatan bandingnya Dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga tahun 2020 Dan dia masih terus mempertahankan ketidakbersalahannya Dan untuk membiayai biaya penuntutan Departemen Sheriff menyita dan melelang 11 koleksi perhiasan milik Dante Terlepas dari liputan pers yang dikhususkan untuk pelelangan Penawar gagal memenuhi total minimum yang diperlukan Dimana hanya terjual seharga 5.100 dolar Amerika saja Dan selagi menjalani masa tahanannya, Dante meninggal dunia pada tanggal 20 November 2010 Di Franklin Medical Center karena penyebab alami Dia berumur 60 tahun saat itu Well, sampai disini dulu cerita kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Ciao